Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Yang pertama dan utama kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat limpahan rahmat, limpahan karunianya Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan Sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini Dalam kuliah pengelolaan kolaboratif sumber daya alam dengan kode KPM223 Semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 Perkuliahan ini adalah perkuliahan yang pertama kita selenggarakan Dan di dalam kondisi pandemi global akibat guncangan dari COVID-19 Sehingga kita semua terpaksa menghadiri kuliah ini dari kediaman masing-masing Mulai dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, sampai dengan Indonesia Timur Rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati Terima kasih sudah menyempatkan diri dan jangan lupa mengisi daftar hadir Melalui IPB Mobile Student Sebelum memulai lebih jauh Kami ingin berkenalan terlebih dahulu dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya Kuliah selama satu semester ke depan akan didampingi oleh 6 orang dosen pengajar Dosen-dosen ini merupakan kelompok dosen yang ada di dalam divisi kependudukan agraria dan ekologi politik Yaitu saya sendiri Bayu Eka Yulian yang sehari-hari biasa dipanggil Bay oleh para kolega dosen SKPM Dan kemudian selanjutnya adalah Profesor Dr. Endriatmo Sutarto Guru Besar Politik Agraria Fakultas Ekologi Manusia IPB Dan juga sekaligus sebagai Ketua Divisi Kependudukan Agraria dan Ekologi Politik Departemen SKPM PMA IPB Dan juga sebagai Ketua Senat Fakultas Ekologi Manusia IPB Berikutnya adalah Dr. Suryo Adiwi Bowo Kami memanggil beliau Pak Bowo Beliau selain sebagai dosen juga aktif sebagai penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Beliau juga konsen di dalam isu-isu perubahan iklim dan beberapa kali mewakili negara Republik Indonesia Dalam konferensi perubahan iklim internasional Selanjutnya adalah Dr. Satiawan Sunito Beliau selain sebagai dosen Departemen SKPM Dan pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Agraria tahun 2016-2017 Dan kemudian beliau juga aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat Di Sayogyo Institut, di Samdana Institut, dan di AK3 Bandung Selanjutnya adalah Dr. Rina Mardiana Selain sebagai dosen beliau adalah Kepala Pusat Studi Agraria yang sekarang Setelah Pak Satiawan Dan selanjutnya Ibu Heru Purwandari MSI, PhD Candidate dari University of Leeds Inggris Beliau selain sebagai dosen juga sebagai peneliti di Pusat Studi Agraria IPB Wow Jadi selama 6 bulan ke depan teman-teman akan didampingi oleh pengajar-pengajar yang Memiliki pengalaman yang luar biasa Memiliki jam terbang yang luar biasa dalam kaitannya dengan isu-isu agraria dan sumber daya alam Selain didampingi oleh dosen-dosen pengajar yang luar biasa tadi Rekan-rekan mahasiswa juga akan didampingi oleh dosen asisten praktikum Yang akan menjadi sahabat, yang akan menjadi teman belajar rekan-rekan semua Di dalam praktikum pengelolaan kolaboratif SDA Yaitu ada Mas Tri Budiarto SKPM MSI Yang menjadi koordinator praktikum MKPKSDA ini Dan kemudian ada Ibu Dina Nurdinawati SKPM MSI Dan kemudian ada Ibu Raisita SKPM MSI Ada Ibu Dr. Rizka Amalia Ada Mas Dr. Alfian Helmi Dan kemudian ada Ibu Hilda Nurul Hidayati Dosen asisten praktikum yang ganteng dan cantik-cantik ini kemudian Selanjutnya akan mendampingi rekan-rekan semuanya dalam belajar PKSDA Bagian ini tidak ingin mengulang kembali apa yang telah teman-teman pelajari Tetapi ingin mengingatkan bahwa keterhubungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya Di divisi kependudukan agraria dan ekologi politik Dan teman-teman telah mengambil peminatan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan Dimana saat ini teman-teman berada di mata kuliah pengelolaan kolaboratif sumber daya alam Dan ingat sebelumnya jangan dilupakan materi-materi yang sebelumnya Karena saling terkait satu dengan yang lainnya mulai dari ekologi manusia Kependudukan dan pembangunan yang memberi dasar Dan kemudian dilanjutkan dengan kajian agraria Teman-teman belajar bagaimana subyek agraria memanfaatkan obyek agraria Lalu bagaimana hubungan relasi sosial subyek-subyek tadi di dalam memanfaatkan obyek agraria Kemudian belajar ekologi pedesaan dan pertanian Teman-teman melihat bagaimana kemudian keberagaman bentang alam Keberagaman livelihood system akibat perbedaan konteks agro ekosistem Yang menjadi ruang hidup masyarakat pedesaan Dan kemudian teman-teman juga sudah belajar tata kelola SDA Nanti ketemu lagi dengan tata kelola lingkungan hidup Dan kemudian setelah PKSDA dan teman-teman juga sudah ketemu ini ya Dengan mata kuliah kajian reforma agraria Dan di ujung nanti ini sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development Goals Yang nomor 16 itu adalah peace and justice Ada mata kuliah baru ini di Departemen SKPM Sumber daya alam, keadilan, dan perdamaian Apa itu mata kuliah PKSDA? Nah mata kuliah ini bertujuan agar nanti di akhir semester mahasiswa mampu merumpuskan Langkah-langkah kolaborasi pengelolaan sumber daya alam Bagi para pihak stakeholders, khususnya para kelompok pengguna Setelah memetakan, memahami, dan menganalisis dengan cermat Apa akar persoalannya? Mengapa terjadi kontestasi, pertarungan, dan pada akhirnya konflik Akses sumber daya alam? Tentu semua itu dengan bersandar pada teori dan konsep-konsep Tentang the commons, sumber daya bersama Teori property, teori akses Mengapa orang bisa akses dan orang ini tidak? Mengapa yang lain tidak bisa? Nanti teman-teman dalam kuliah selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Bowo Misalnya akan bertemu dengan teori akses dari Reborn and Peluso Akses is the ability to drive benefit from things Nah mengapa orang bisa mengambil benefit from things itu? Ternyata ada relasi kuasa yang dimainkan Ada power Lalu nanti teman-teman juga belajar soal desentralisasi dan devolusi Apa bedanya ini antara desentralisasi dan devolusi? Mengapa harus diserahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam itu Kepada kuasi otonom di bawahnya Kepada kelompok pengguna Nanti ada manajemen konflik, pemberdayaan masyarakat Dan akhirnya teman-teman akan belajar tentang model-model kolaborasi Sebagai elemen dasar untuk membangun pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan Berdasarkan deskripsi mata kuliah PKSDA Maka capaian yang akan kita tuju bersama-sama ini Bahwa setelah mengikuti perkuliahan PKSDA KPM 223 Mahasiswa mampu memahami, memetakan, dan menganalisis dengan cermat Tadi akar persoalan, kontestasi, pertarungan, dan konflik akses sumber daya alam Lalu setelah mampu memahami dan memetakan serta menganalisis tadi Teman-teman mengetahui dan mampu menggunakan teori dan konsep-konsep sumber daya bersama Teori properti, teori akses, relasi kuasa, kebijakan desentralisasi, manajemen konflik, pemberdayaan masyarakat Dan model-model kolaborasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan Dalam rangka merumuskan langkah-langkah dan model kolaborasi pengelolaan sumber daya alam Bagi para pihak atau stakeholders Jadi ini tiga ini nanti apa namanya Capaian yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan KPM 223 ini dengan baik Jadwal dan ruangan kuliah Perkuliahan kita lakukan pada setiap hari Kamis Jam 8 sampai dengan jam 9.40 waktu Indonesia Barat Dalam satu kelas perkuliahan K1 Dan kemudian praktikum kita lakukan pada Jumat jam 8 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat Karena ini waktu Indonesia Barat maka kami memohon kepada teman-teman yang ada di Indonesia Tengah Dan Indonesia Timur kira-kira dapat menyesuaikan Lalu ruangan Karena kita lakukan dengan online Kita melakukannya di dalam platform utama yang kita punya adalah Lecture Management System ini dengan modul sistem Alamatnya yaitu di course.ipb.ac.id dan saya juga sudah mengintip Teman-teman sudah enroll semuanya sebagai student Dan selain itu juga kita menggunakan media Zoom Google Meet, Whatsapp untuk memudahkan koordinasi Instagram, Youtube Pokoknya kita kombinasikan penggunaan media dan teknologi ini untuk memudahkan kita Mudah dan murah Nanti kita cari mana yang mudah dan murah Jadi metode pembelajaran kita kita lakukan dengan kombinasi antara sinkronus dan asinkronus Misalnya saya menggunakan Zoom Meeting kita hadir dalam waktu bersamaan Kemudian kita berinteraksi melalui media Zoom Meeting itu Itu sinkronus Nah kemudian kalau saya siapkan materi perkuliahannya lebih dulu Teman-teman bisa aksesnya dalam waktu yang fleksibel dalam LMS Itu dengan pendekatan asinkronus Berikut ini adalah jadwal kuliah selama sesi UTS dan UAS Pada minggu pertama 3 September 2020 saat ini Yaitu penyampaian kontrak perkuliahan dan orientasi mata kuliah oleh saya sendiri Dan kemudian minggu depan Pada minggu kedua tanggal 10 September 2020 Akan disampaikan topik tentang prinsip dasar Teori property and tenure yang disampaikan oleh Pak Bowo Teman-teman akan belajar apa itu prinsip dasar dan nilai-nilai PKSDA Teori property, common core resources, dan sistem tenure yang Lalu pada minggu ketiga 17 September 2020 Teman-teman akan belajar tentang teori kekuasaan Relasi kuasa, teori akses, bundle of power Apa itu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi pengolahan SDA Lalu kemudian belajar tentang perspektif ekonomi, arkadian, dan konstruksi sosial sumber daya alam Ini akan disampaikan oleh Pak Bowo Lanjut pada minggu keempat 24 September 2020 Tentang kelembagaan lokal untuk pengelolaan kolaboratif sumber daya alam Akan disampaikan oleh Pak Satiawan Lanjut pada minggu kelima tanggal 1 Oktober 2020 Teman-teman akan belajar tentang teori konflik sumber daya alam Mulai dari akar konfliknya apa Bagaimana proses dan eskalasi konflik itu terjadi Kemudian bentuk dan wujud konfliknya seperti apa Dan memahami kemudian bagaimana PKSDA ini Bisa menjadi salah satu upaya mediasi dan akomodasi konflik itu Ini akan disampaikan oleh Ibu Heru Lalu pada minggu ke-6, 8 Oktober 2020 Akan disampaikan topik tentang masyarakat, hukum adat, dan sumber daya alam Oleh Prof. Amo Dan pada minggu ke-7, 15 Oktober 2020 Ini minggu terakhir untuk sesi UTS Akan disampaikan topik tentang perhutanan sosial Sebagai salah satu bentuk pengelolaan kolaboratif sumber daya alam Oleh insya Allah oleh Bapak Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Yang akan dipandu oleh Prof. Amo Kemudian kita memasuki pada sesi ujian tengah semester Mulai dari 19 sampai dengan 31 Oktober Selanjutnya setelah sesi UTS selesai Kita masuk pada minggu ke-8, 5 November 2020 Teman-teman akan belajar tentang strategi dan model PKSDA Yang akan disampaikan oleh saya sendiri Dan kemudian minggu ke-9, 12 November 2020 Tentang metode PKSDA yang akan disampaikan oleh Ibu Heru Selanjutnya pada minggu ke-10, 9 November 2020 Teman-teman akan belajar tentang hutan adat Sebagai model pengelolaan kolaboratif sumber daya alam Yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Dan pada minggu ke-11, 26 November 2020 Teman-teman akan belajar tentang model pengelolaan kolaboratif Di kawasan hutan konservasi Yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dan akan dipandu oleh Pak Satyawan Pada minggu ke-12, 3 Desember 2020 Teman-teman akan belajar tentang model pengelolaan kolaboratif Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Ini akan disampaikan oleh Ibu Rina Dan kemudian pada minggu ke-13, 10 Desember 2020 Teman-teman akan belajar tentang model pengelolaan kolaboratif Di kawasan konservasi laut Ini akan disampaikan oleh teman-teman dari WWF Indonesia Dan akan dipandu oleh Ibu Heru Lalu pertemuan terakhir yang ke-14 Kita selenggarakan pada tanggal 17 Desember 2020 Tentang kita review kembali materi kuliah PKSDA ini Ini akan didampingi oleh Pak Bowo dan saya Lalu ujian akhir semester Akan kita lakukan pada 4 sampai 16 Januari 2021 Penilaian akhir berasal dari 4 komponen Yang pertama adalah UTS 25% Lalu yang kedua adalah UAS 25% Dan yang ketiga adalah praktikum ini yang besar ini 30% Dan yang terakhir keempat adalah dari Semacam membangun aksi pengelolaan kolaborasi sumber daya alam Yang teman-teman lakukan dengan cara membuat makalah Dan kemudian membuat poster Lalu mempresentasikannya melalui sosial media Sebagai upaya kempen kita kepada pihak di luar kampus Jadi keempat ramuan UTS, UAS, praktikum, maksi, PKSDA Inilah yang akan nanti menjadi nilai akhir UTS kita lakukan melalui soal esay dan pilihan berganda Dan kita lakukan secara online Nanti kita akan menggunakan LMS di alamat courseipb.ac.id Dan mungkin teman-teman sebelumnya juga pernah melakukan Apa namanya Ujian melalui mekanisme online seperti ini Lalu praktikum 30% ini Teman-teman Kita lakukan secara berkelompok Maksimal 5 orang Tugas dikerjakan pada saat praktikum Jadi tugas ini selesai pada saat praktikum itu Dan kemudian materinya bisa berasal dari artikel dan film atau video singkat Dan komponen yang kami nilai dalam praktikum ini Adalah kehadiran Keaktifan individu dan tugas kelompok Nah selain praktikum nanti di akhir Teman-teman karena salah satu learning outcomes kita adalah Teman-teman harus mampu merunguskan dan membangun model-model pengelolaan kolaboratif seperti apa Nah disini kami Memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan maksi PKSDA Ini merupakan tugas akhir berkelompok Kelompoknya sama seperti dengan kelompok praktikum Teman-teman membuat rancangan model PKSDA Pada kasus yang nanti teman-teman pilih sesuai konteks sosial dan agro ekosistemnya Outputnya berupa makalah 10-15 halaman Dan berupa poster bernarasi dalam format video singkat Maksimal 3 menit yang nanti diunggah melalui Instagram teman-teman masing-masing Dan kami akan tentukan hashtagnya seperti PKSDA 2020 Kolaborasi IPB dan lain sebagainya Kami juga nanti akan memuat 10 terbaik Ini di dalam Instagram dari Divisi Kependudukan Agraria dan Ekologi Politik Ini adalah bobot penilaian Mulai dari huruf mutu A, AB, B, BC, CD, dan E Dan saya kira ini pada setiap mata kuliah berlaku sama Hanya yang membedakan adalah komponennya tadi PKSDA, UTS 25%, UAS 25%, praktikum 30%, membangun aksi kolaborasi pengolahan sumber daya alam ini 20% Nah selain kuliah teman-teman juga akan mendapatkan praktikum Yang akan dipandu dan dikoordinasi oleh Mas Tribu Diarto Pada minggu pertama nanti akan dibahas Jumat depan ini ya tanggal 4 September 2020 Pembentukan kelompok dan penjelasan praktikum Lalu diskusi dan presentasi bahan bacaan tentang common pool resources dan open access resources Lalu menganalisis artikel Diskusi dan presentasi film Kemudian membaca bahan bacaan, diskusi Dan nanti sebelum UTS kita membahas tentang penjelasan membangun aksi kolaborasi sumber daya alam Ini nanti secara lebih detail untuk praktikum akan disampaikan dalam kelas praktikum masing-masing Selanjutnya praktikum pada sesi UAS ini nanti juga akan disampaikan di dalam kelas praktikum masing-masing Pada prinsipnya praktikum ini akan sejajar selaras dengan materi-materi yang diberikan oleh dosen di dalam perkuliahan Dan kemudian nanti pada akhir praktikum minggu ke-14 Teman-teman kami minta untuk mempresentasikan poster dari kegiatan membangun aksi kolaborasi pengolahan sumber daya alam itu Dan kemudian ujian akhir semester sama seperti jadwal sebelumnya yaitu 4-16 Januari 2021 Ini adalah daftar pustaka rujukan terpilih Masih banyak beberapa pustaka lainnya Dan kalau teman-teman membutuhkan buku untuk lebih Supaya lebih memahami lebih dalam Bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi dosen-dosen yang terkait Beberapa bahan ada yang dalam bentuk pdf dan ada yang juga dalam bentuk hard copy Tata tertib kuliah dan praktikum daring Ini kalau teman-teman sudah mengikuti kontrak perkulian sebelumnya Ini mirip ya Pertama peserta kuliah praktikum dianggap sahab apabila tercantum dalam daftar hadir Ini secara dejure apakah teman-teman sudah mengisi KRS Apakah namanya sudah ada di dalam daftar hadir Jika belum segera kita urus Yang kedua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh proses kuliah dan praktikum Yang ketiga dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring Sesuai jadwal perkulian yang ditetapkan Jadi hari ini hari Kamis Maka kita lakukan perkulian PKSDA Jam 8.00 sampai dengan jam 9.40 waktu Indonesia Barat Mahasiswa memperoleh link kelas tertul dari dosen atau tim Sekretariat Departemen sesuai aplikasi virtual pembelajaran yang ditetapkan 5.00 dosen mahasiswa dan asisten praktikum berpakaian sopan dan rapi Sopan dan rapi dengan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat menggunakan aplikasi virtual pembelajaran Yang keenam mahasiswa harus sudah bergabung di forum virtual pembelajaran 10 menit sebelum jadwal perkulian maupun praktikum dimulai 7.00 dosen dan asisten praktikum wajib memulai kuliah dan praktikum tepat waktu di forum virtual pembelajaran kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya kepada ketua kelas atau perwakilan mahasiswa 8.00 mahasiswa yang terlambat bergabung dalam forum virtual pembelajaran lebih dari 15 menit Sesudah kuliah atau praktikum dimulai tidak diperkenalkan masuk ke dalam forum virtual pembelajaran Dan dianggap lalai mengikuti kuliah dan praktikum pada jam yang bersangkutan Kecuali dengan pemberitahuan sebelumnya kepada dosen Misalnya ada permasalahan teknis, sinyal dan lain sebagainya bisa memberi kabar kepada dosen yang bersangkutan Mungkin jika tidak bisa whatsapp, sms, minimal sms, tentu sms masih bisa digunakan Yang kesembilan adalah mahasiswa yang hadir dalam forum virtual pembelajaran Baik kuliah maupun praktikum wajib mengisi daftar hadir kuliah dan praktikum di course ipb.ac.id dan di ipb mobile for student Mahasiswa yang lalai tidak mengisi dianggap tidak hadir Lalu nanti yang ketahuan berbuat curang, menitipkan atau dititipkan daftar hadir kuliah maupun praktikum Keduanya diberi sanksi akademik dengan huruf mutu E Karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, ini perbuatan yang sangat tercelah dan tidak jujur Mahasiswa boleh salah, tapi mahasiswa tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh tidak jujur Karena kejujuran itu nomor satu ya, dia mata uang yang berlaku dimanapun yaitu kejujuran Nomor sepuluh, selama mengikuti kegiatan kuliah mahasiswa wajib mengaktifkan fungsi video Selama perkuliahan daring berlangsung, wah ini kuotanya harus banyak ini Sebagai bukti kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan Kecuali terkendala sinyal dan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada dosen Lalu yang ke sebelas, bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses link perkuliahan Wajib memberitahu dosen sebelum perkuliahan dalam forum pembelajaran virtual berlangsung Sesuai yang tertera pada jadwal perkuliahan Nah ini misalnya ada masalah teknis, sinyal, tiba-tiba mati listrik dan lain sebagainya Harap beritahu, tadi bisa lewat SMS dulu ya Dua belas, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain Pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosen Banyakan mahasiswa setelah membuktikan hadir gitu ya saya lihat Kemudian videonya mati, nah setelah video mati itu kita tidak tahu Apa yang dilakukan gitu, jangan-jangan tidur Lalu yang ketiga belas, mahasiswa yang karena keperluan sangat mendesak Terpaksa meninggalkan forum pembelajaran virtual Baik kuliah maupun praktikum pada waktu kuliah atau praktikum berlangsung Wajib meminta izin kepada dosen atau dosen praktikum 14. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah praktikum karena alasan yang sangat penting Harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan Selamat-lambatnya pada hari kuliah praktikum berikutnya Dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah praktikum Kepada ketua Departemen SKPM FIMA IPB Dengan melampirkan keterangan atau bukti pendukung misalnya sakit Ada surat keterangan dokter, misalnya ada kejadian yang memang tidak bisa kita tunda gitu Bisa dengan surat keterangan orang tua 15. Permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaan Itu dikeluarkan oleh wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Melalui Direktorat Kemahasiswaan IPB Atau Ketua Departemen SKPM FIMA IPB 16. Ijin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit dan atau alasan lain yang sah Dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah satu semester Atau ini setara dengan tiga kali pertemuan kuliah Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah Lebih dari tiga kali tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester Atau statusnya adalah cekal Dicekal untuk ujian Nah sebelum UTS dan UAS berlangsung Biasanya tim sekretariat akan mengumumkan daftar mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti UAS Nilai akhir yang bersangkutan diperhitungkan dengan nilai UTSnya sama dengan 0 Selanjutnya ini tentang UTS dan UAS karena kita masih Dengan pembelajaran daring Dengan pembelajaran daring mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UTS adalah mahasiswa yang hadir sekurang-kurangnya minimal 5 kali pertemuan kuliah dalam setengah semester Atau 7 kali pertemuan kuliah Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali pertemuan kuliah dalam 1 semester 1 semester 14 kali pertemuan 3. Mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self enrollment pada mata kuliah di course IPB ACID minimal 1 hari sebelum pelaksanaan UTS Ingat Sebelum UTS jangan lupa teman-teman enroll dulu di dalam course IPB ACID agar terdaftar sebagai peserta 4. Mahasiswa peserta ujian wajib mempersiapkan semua peralatan Laptop, kuota, sinyal Serta yang mendukung pelaksanaan UTS dan UAS daring minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian 5. Mahasiswa yang karena alasan yang sah berhalangan Mengikuti ujian dalam waktu yang telah ditentukan Harus memberi tahu secara tertulis kepada dosen mata kuliah atau koordinator mata kuliah Dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti ujian dari ketua departemen SKPM VMA IPB dengan bukti-bukti yang diperlukan 6. Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk ujian tetapi tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal Karena suatu alasan yang sah seperti sakit atau izin berhak diberi ujian susulan 7. Dosen harus mengumumkan nilai ujian UTS dan UAS selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian berlangsung Wah ini kewajiban dosen kepada rekan-rekan mahasiswa 8. Pemeriksaan kebenaran nilai oleh mahasiswa